Intro Hubungan antara pelatih ganda putra Indonesia Heri Iman Pingadi alias Heri Ipli dan anak asumnya Kevin Sanjaya dikabarkan retak Berkait hal ini, PBSI akan mencari solusi terbaik Sekuat ganda putra Indonesia dihantam kabar retaknya hubungan Heri Ipli Dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo Heri Ipli mengungkapkan bahwa Kevin Sanjaya sudah tidak mau lagi berlatih dengannya Di Pemusatan Latihan Nasional Pelatnas, PBSI Cipayung, Jakarta Timur Sementara itu, PBSI menyampaikan bahwa hubungan antara Heri Ipli dan Marcus Kevin Masih dalam kendali Merangkum kronologi retaknya hubungan antara Heri Ipli dan Kevin Sanjaya Sukamulyo Heri Ipli mengatakan bahwa Kevin Sanjaya sudah tidak mau berlatih dengannya di Platnas PBSI Cipayung Hal itu disampaikan Heri Ipli melalui pesan singkat kepada kompas.com Senin 26 September 2022 malam WIB Kalau masalah, tanyakan ke Kevin Saya tidak ada masalah karena Kevin yang tidak mau latihan bersama saya Kata pelatih yang dijuluki Coach Niaiga AP itu Dilansir dari antara, Heri Ipli tidak mengetahui alasan Kevin Engen berlatih dengannya Pelatih kelahiran pangkal pinang itu mendapat kabar tersebut dari asisten pelatih Ganda Putra Yaitu Areyono Miranat Pusat Turnamen Indonesia Open 2022 yang digelar 14 hingga 19 Juni lalu Katanya, Kevin sudah tidak cocok berlatih dengan saya Kalau sudah tidak merasa cocok, ya sudah Tidak usah latihan dengan saya Kata Heri Ipli Dia juga menyampaikan Kevin Sanjaya tetap berlatih di Platnas Pipe Payung Atau Ntabi, partner Marcus Negedion Itu memisahkan diri dari sekot ganda putra yang diasuh Heri Ipli Kalau sekarang latihannya dengan teman-teman, Piper Tamak dan Nick Kanjajaburan latihannya tetap di Platnas Tapi tidak bergabung dengan ganda putra tutur Heri Ipli Soal kabar letaknya Heri Iman Peringadi dan Kevin Sanjaya Sukamulyo PBSI selaku Indo Olahraga Bulutangkes Indonesia menegaskan Bahwa status Heri Ipli masih merupakan pelatih kepala ganda putra Saya ada dengar berita tentang tim ganda putra Menyangkut hubungan koch Naga Api dan Kevin Kata ketua harian PB BBSI Alek Tirta dalam rilis BBSI yang ditirma kompas.com pada Senin 26 September 2022 Sampai hari ini, koch Heri Ipli masih menjadi kepala pelatih sektor ganda putra Ya, Heri Ipli masih bertanggung jawab dan memegang kembali penuh sektor ganda putra di Platnas Kipayung Tutur Alek Lebih lanjut, Alek juga mengimbau Agar penggemar bulutangkes tanah air tidak memperkeruh suasana Dengan membuat ramai berita yang belum dapat dimestikan kebenerannya Kami mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak menghiraukan gosip-gosip yang belum ada kebenerannya Mari tetap dukung tim bulutangkes Indonesia untuk terus beradaptasi dan membangun harum kebanggaan negeri ini Kata Alek Kata Alek Kata Alek